Oke, subject and verb agreement What is it subject and verb agreement, everyone? Jadi kasarnya itu adalah subject and verb agreement Itu adalah kita bisa menentukan, guys Mana subject, mana verb Oke, sekali lagi Kita harus pintar menentukan mana subject Dan mana verb Oke, dan ingat, everyone Kalau misalkan subjectnya singular Maka verbnya juga harus singular Oke, maka verbnya juga harus singular Sebaliknya, kalau misalkan subjectnya itu adalah plural Maka verbnya juga harus berbentuk plural Ya Kak, maksudnya apa, Kak? Subject yang singular Subject yang singular berarti subjectnya seorang Kayak misalkan cat Satu Kalau banyak kan jadi cat Oke Sorry, guys Sorry, ya Sorry, sorry, sorry Kita lanjut lagi, ya Jadi subject and verb agreement itu adalah We need to agree, ya With the verbs Kalau misalkan subjectnya singular Probnya juga harus singular Subjectnya plural Probnya juga harus berbentuk plural Ya, sebentar Nah, disini guys Nah, oke Saya tadi mau perjelaskan Jadi kalau misalkan subjectnya singular Itu adalah subject yang satu Kayak misalkan cat, gitu kan Cat itu singular Kalau misalkan cats itu akan menjadi plural Everyone Ya Kalau misalkan cat adalah singular Kalau cats menjadi plural Ini adalah subject yang singular Ini subject yang plural Ya Tapi kalau misalkan verb We talk about verb Everyone Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang verb Adakah verb yang singular sama verb yang plural? Ada, everyone Kalau verb yang singular Berarti verbnya diakhiri oleh huruf S Es Es Atau yes Maksudnya gimana, sir? Kayak misalkan gini nih Misalnya nih He He-nya kan satu orang kan He Kalau misalkan They Kalau they berarti kan They work Gitu kan ya They work Nah, sedangkan Kalau misalkan He Berarti akan menjadi He Works Nah, gitu guys Jadi verbnya beda tuh kan Ini verbnya singular Yang ini verbnya plural Work Ya Lagi, lagi, lagi Sederhana, sederhana Kayak misalkan We walk Kita berjalan Kalau kucing Berarti cat Walks Pakai S Oke Nah, inilah verb yang singular Ini verb yang plural Verb yang singular diakhiri oleh huruf S Es Atau yes Ini adalah verb yang singular Everyone Ya Contoh lain Misalnya Misalnya apa ya Misalnya We study Kita belajar We study Gitu kan Kalau misalkan He Berarti akan menjadi He studies Ya Ye-nya di drop Menjadi yes He studies Ya, kayak gitu Lagi kalau misalkan They Misalnya They watch Mereka menonton They watch Tapi kalau misalkan He Berarti akan menjadi He Watches Nah, kayak gitu Ya, jadi ini verb yang singular Ini plural Ini yang singular Ini plural Oke Seperti itu guys Ya Next dulu deh Nah, ternyata ada 20 rules Everyone Of the subject Verb and agreement Ada 20 hal Yang harus kita tahu Cannot we all just get along Oke Subjects and verbs Must agree in number Tuh kan Harus agree in number Kalau misalkan singular subject Berarti akan menjadi singular verb Kayak tadi Cat runs Pake S Ya, kayak misalkan Gini kan Cat Berarti kan Runs Tapi kalau misalkan Cat-nya banyak Cat Ya, akan menjadi run Biasa Kenapa sih Bisa kayak gini Gitu kan Jadi karena kan Cat Kata gantinya Adalah eat Jadi eat runs Ya Sedangkan cat yang banyak Itu kata gantinya Adalah day Maka dari itu menjadi Day run Gitu guys Ya Dalam bahasa Inggris itu Kalau satu Jadi eat Kata benanya tuh Misalnya Burungnya satu tuh Itu jadi eat Kata gantinya Tapi kalau burungnya banyak Kita bisa bilang day Gitu Ya Kalau plural subject Plural verb Betul Contoh Co Itu kan singular Eat Itu singular Benar Ini kan kata kerja nih Eat Oke Makan Dari oleh rupk S Betul Nah, lagi nih Ada ducks Itu plural Quok Itu juga plural Quok Ya Hence Subject verbs Have an S Singular verbs Oke Pasti memiliki S Di akhirannya Dan betul Kayak tadi saya Run Kayak tadi ya Study jadi studies Watch menjadi watches Walk menjadi walks Oke Kayak gitu Ya Yang pertama itu ya Yang harus kita ketahui Bahwasannya Subject and verb Must agree in number Oke Ya Harus Sesuai dengan numbernya Jadi intinya adalah Kalau verbnya singular Subject singular Verbnya juga singular Subjectnya plural Verbnya juga harus plural That's the point everyone Oke Next Don't get confused By the words That come between The subject and verb Oke Jangan Bingung Ya By the words Dengan kosa kata Yang datang Between the subject and verb Jangan bingung everyone Misalnya nih Ini kan detektif kan Bisa he Atau she Betul Nah Dalam soal itu Sering kali Pakai Ini namanya relatif nih Itu namanya relatif clause Kalimat hubung Namanya relatif Misalkan detektif Yang 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 dipanggil Untuk Kasus Untuk kasusnya Misalnya Call to the case Is usually very good Nah Disini Pertanyaannya adalah Mana subject Mana verbnya Subjectnya kan ini kan Detektif Nah verbnya mana Who ini Who was ini Bukan verb Ya Mereka adalah kalimat relatif Kalimat penghubung Yang menjelaskan ini Ada yang bilang relatif clause Ada yang bilang Adjektif price Just the same lah ya Almost the same Oke Jadi who Sampai case Itu menjelaskan ini Oke Itu bukan kata kerja Kata kerjanya adalah ini kan Is Oke Jadi ini subject Detektif Ini verb Is Kenapa is Ya dikarenakan Subjectnya singular Oke Dalam soal itu Fals Sering kali begitu Mana subject Mana plural Eh mana subject Mana verb Oke mana subjectnya Mana verbnya Oke Seperti itu Dan ingat guys To be Ini kan to be ya MR is adalah to be Itu to be itu bagian dari verb ya guys Oke MR is Auxiliary lah Apa lagi ya Ya Auxiliary lah MR is Waswer gitu kan Itu bagian dari verb Itu yang kedua Oke Sekarang yang ketiga nih Yang ketiga Proportional press Between the subject and verb Usually do not effect The agreement Oke Nah Kalau misalkan ada kata-kata preposisi Ya guys ya Ya prepositional press Kayak In this rest In this rest Itu adalah prepositional press Prepositional press itu adalah Kan kalau preposition doang kan It Eh sorry It Add gitu maksudnya Add In On gitu ya Misalnya Add The office Nah Itu namanya Prepositional Prepositional press Oke Prepositional press Between the subject and verb Usually do not effect The agreement Gak ngaruh Misalnya nih The biker Nah kita jangan terpengaruh Dengan ininya guys Kita langsung aja cari Mana nih verbnya Kayak tadi Kayak tadi Kayak gini nih Ya Sering banget nih Membingungkan Padahal gampang Kayak gini nih Oke Jadi jangan terkecoh Dengan ininya Kita cari aja Mana nih verbnya Verbnya ini Kan gitu ya Oke Sama halnya Kayak nomor tiga ini Everyone Ya The biker In this race Mana verbnya Verbnya is Gitu kan Tuh Benar Nah ini The biker In this race Ini verbnya adalah Are Paham dong Kenapa ini is Kenapa ini are Ya Dikarenakan ini Subjectnya singular Kalau yang ini Subjectnya berbentuk Plural Oke Mulai paham ya So you just need to know About subject and verb Oke Next Next again Nah If a sentence starts with There Or here Ya The subject will always be placed After the verb Oke Jadi subjectnya itu Selalu ditempatkan Setelah Verbnya Will always be placed After the verb Oke Kayak misalkan There is Nih There is Meeting Gitu kan Ini Here are Results Ini kenapa menggunakan Results Pake S Karena ada R There is a meeting Ya Here are The results So the subject Will always be placed After the verb Ya Ininya nih Ini kan subjectnya nih Gitu kan Ini verbnya Gitu kan Ini subjectnya Ini verbnya Jadi Equal Sama gitu Maksudnya Ya setara lah Agree gitu Jadi verb sama Subjectnya itu agree Ya Meetingnya satu Kalau misalkan Meetingnya banyak Ya berarti I There are a lot of Meetings There are a lot of Meetings today Pake S ya Meetings today Kayak gitu Kalau resultnya cuman satu Berarti Here is The result Kan gitu guys ya Oke Next again Nah Subject can come After the verb Inquation Bisa juga kayak gitu guys Jangan terkecoh Subject itu bisa datang Setelah kata kerja Dalam suatu bentuk Pertanyaan Contoh Does Betty Always play With a doll Oke Subject can come After the verb Inquation Oke itu kan Subjectnya muncul Setelah kata kerja Ya Inquation Ingat Karena ini lah Does Nih Does Betty Always play With a doll Ini kenapa Menggunakan does Karena yang ditanyakannya Adalah Betty Oke Betty kan adalah She Ingat Bedakan Do Sama Das Do itu untuk plural ya I, U, I, D Das untuk singular He, She, I Nah Pertanyaan yang sering muncul adalah Sir Kenapa ini play-nya Nggak jadi place Gitu kan Emang nggak usah guys Karena akhiran S-nya Sudah diwakilin sama das Gitu aja sih Oke Kayak gitu ya How are Ini verb-nya How are the Boss Kostik Today Oke Boss Kostik Ini plural ya Makanya menggunakan Verb yang plural Oke Misalkan How are you Sederhananya gitu ya How are you Ya How are How are your cats Bagaimana kucing-kucingmu Catsnya kan plural Makanya menggunakan are Kayak gitu-gitu Teman-teman harus sudah di luar kepala ya Mana singular Mana plural Kayak gitu Oke Next again Next again Nah If two subjects are joined by and They typically require a plural firm Ingat guys Kalau ada and Ya berarti plural Ya Kalau ada and jelas banget Pasti plural everyone Tuh kan The puppy and the lady Are friends Ini menggunakan are Karena The puppy and the lady Itu sama dengan They Gitu aja The puppy and the lady Sama dengan They Jadi Jadi they Mereka kan They are friends Gitu aja They-nya kemana The puppy and the lady Sama Oke Kayak gitu guys Next Nah Konsep Cek When the subject Is You Were Or they Ya Nih Apa guys Isinya When the subject Is When the subject Is I You We Or they Maka Verbnya gimana tuh Mana yang A atau B nih Ayo Jangan Dia mulu A Yang A Oke Maka isinya adalah yang Yang A Betul sekali Use the best form of the verb Kalau subjeknya I, you, we, they Tapi kalau misalkan subjeknya He, she, it Maka jawabannya akan menjadi yang B ya Akan ditambahkan S atau I, S Atau E, S Gitu ya Setelah verbnya Mantap guys Nah Tuh kan Jadi aja Kalau ini berarti isinya adalah yang Baru dijelasin everyone Ini asal yang B ya Oke Add S Or even ES To the verb Nice guys Oke Nah Try this everyone Coba Try this Mana nih yang bener guys Ayo Come on Nomor 1 Kira-kira mana nih yang bener nih Have been Several Have been Have been Oke Nomor 2 The danger Of the forest fires Blah-blah-blah It's not It's not It's not It's not Ayo jangan kekecoh It's not It's not It's not Oke Nomor 3 If the dati Are not It's not Ayo Is that Are not The dati Of this Of wizard Blah-blah Reused There will be not Enough time To finish the project Oke So What is it Ini adalah Have been Correct Dikarenakan Several Sebentar ini ada yang masuk Dikarenakan Several theories Nice Ya Jadi isinya adalah Have been Sedangkan yang nomor 2 Itu isinya adalah Is not Ya guys ya Kenapa Karena subjeknya adalah Danger The danger The danger Ininya nih Ininya nih Kan singular kan Berarti ini juga harus singular Gitu The danger Jadi bukan forest fires Bukan The dangers Oke The dangers Eh sorry Next again If the dati Of these officers Apa tulisinya Itu are Betul sekali Kenapa are not If the dati Of these officers Apa tuh dati Tugas Tugas ya Penugasan atau Ya tugas Of these officers Dari officer Officer ini Are not reduced There will be not enough Time to finish the project Oke Ini benar 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 Oke Sip Everyone Any question First Coba guys Ada pertanyaan dulu Nggak Sebelum Saya lanjut lagi Menggunakan PowerPoint yang berbeda Oke Any question Kak Ya silahkan Jangan malu-malu Jangan malu-malu Gimana Saya mau tanya Kak Kalau domba itu gimana Kan domba Satu domba Dengan domba Banyak kan Sama Nah Oke Good question Everyone Nah Kalau misalkan Domba Itu tuh memang Kata bendanya Bisa singular Bisa plural Tergantung konteksnya Kayak misalkan I have a ship Oh berarti Konteksnya Dia punya satu domba Tapi kalau misalkan Aku melihat banyak domba I see a lot of ship Tetep ship Nggak menjadi ships Berarti konteksnya adalah Dia melihat banyak domba Gitu aja Hutsal untuk banyak Nggak cuma domba Ada rusa ya Deer kalau nggak salah Nggak ada deers Fish juga ikan Nggak ada Fishes Nggak ada Seperti itu guys Ya So you must know about it Mana subject Mana verb Ya Jadi Itu Itu berarti materinya Contable sama Contable guys Ya Ship and ships itu Oke Any question more Sebelum saya kasih Agreement yang lainnya nih Oke Nah Sederhananya kayak gini sih The pitch seems right The pitch seems right Oke Maybe you know that Nah Ini udah dijelasin Ada hal yang belum saya Jelaskan everyone Kayak misalkan kayak gini nih Ya Kenapa coba guys Yang ini ya Kenapa yang ini Salah Yang ini benar Kenapa tuh She and him meets lecturer She and him meets lecturer Why Plural Because plural subject Oke Because plural subject Makanya verbnya juga harus plural Jadi gini ya Karena sama dengan D gitu kan Nah Satu hal yang teman-teman tau Perkara subject and verb agreement ini adalah Kata bendahan Contable Itu Selamanya singular guys ya Gak mungkin jadi plural Sebanyak apapun Kata bendanya Kayak misalkan ini kan One thousand dollars Ingat money uncountable Money itu selamanya uncountable Oke Jadi bukan perkara Kan bisa seribu dua ribu Jadi bukan itunya Because Kelipatannya gak terbatas So that's why money is uncountable Oke Nah Sebanyak apapun uangnya Tetep aja is Gak jadi are gitu kan Nih Lot of grain Sebanyak apapun gandumnya Tetep aja is Gak are The oil Much oil Minyak Sebanyak apapun minyaknya Tetep aja has Gak jadi have Oke jadi uncountable Selamanya singular Singular Great everyone Bawa lagi Nah Kalau misalkan ada Seperti ini nih guys Nih Kan John make pancakes for his friend Itu salah Kenapa Coba Come on Active guys John make pancakes Pancakes for his friend Incorrect Salah itu kalimatnya Kenapa tuh John makes Okay betul sekali Harusnya John makes Okay Ingat guys Kalau ada both Itu adalah plural Both Ravi and Ibed Have Both That cat And this dog Are Karena both Keduanya Selama ada And Itu pasti akan menjadi Plural Ya Kita akan belajar Full belajar Singular Plural disini nih guys From singular For plural Lagi Sana lagi nih Nah Hati-hati dengan seperti ini guys Soal to fall Selalu menjebak Jebakannya itu Dengan menggunakan Some of Bisa some of Bisa all of Ini tuh guys ya Bisa divariasikan lah Bisa some aja Ini tuh Bisa all aja Gitu kan Gak apa-apa Take a look at here everyone Pronouns such as all And some Will be determined By whether the pronoun Is referring to something That is countable or not Ya Jadi pronoun Seperti all sama some Itu kata-kata nya Singular atau plural sih Sebetulnya Ya itu ditentukan oleh Subjectnya Subject setelah Some of Atau all nya Itu dikutili Countable atau Uncountable Misalnya kayak gini nih Misalnya bingung nih Oke nih Some of students Dikarenakan setelah Some of nya Diikuti oleh Students Saya tanya Students countable Uncountable Come on everyone Countable Betul ya Countable Maka dari itu Kata kerjanya menjadi Plural Nah gitu guys Jadi dilihat dulu Setelah sum of nya Kata bendanya Singular atau plural Countable atau uncountable Nah Berbeda dengan Contoh soal yang nomor 2 Sum of nya Diikuti oleh grain Saya tanya nih Grain Countable atau uncountable Grain itu gandum Accountable Uncountable Oke Very good Maka dari itu Verb nya menjadi Was Ya Karena setelah sum nya Diikuti oleh kata benda yang Uncountable Maka kata kerjanya Akan menjadi Singular Oke Kayak gitu Karena memang Pada dasarnya Setelah sum Atau setelah all Itu diikuti oleh Plural noun Kalau kita berbicara plural noun Ya berarti kan Kata benarnya Memang beneran Bisa dihitung dong Betul That's countable Right Countable Kayak misalkan Some Some people Kan gak mungkin Some person Ya All All students Students Pake S Gak mungkin All students Biasa Maka dari itu Verb nya akan menjadi plural Some people Walk Walk away Atau walk out Ya All students All students All students Run together Misalnya Kan kayak gitu ya Kan plural Oke Kalau misalkan setelah Sum nya diikuti oleh Kayak water Some water Gitu kan ya Some water Some water Was 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 dried For example Ya Pokoknya kalau setelah Some water Itu pasti menggunakan Verbian singular Was Some water Was cold Kayak gitu Sip ya Jadi setelah Some sama of Jangan bingung Lihat aja sebelah sininya Oke Harus lihat sebelah sininya Diikuti oleh Kata benda yang Countable atau Uncountable Gitu guys Ya Oke Dalam toful Soal kayak gitu Jadi jangan bingung Yang kedua nih Hati-hati guys Kalau ada kata-kata ini nih Ini sangat menyebab juga Dalam soal-soal toful Oke Ada together with Ada accompanied by Ada as well as Ada As long as Atau along with Ya As long as Ini ada nih Along with Oke Kalau ada kata-kata itu guys Then the subject Focus of the subject Will be the first subject So the verb is determined By the first subject Do not fault by the second subject Jangan terkecoh Dengan subjek yang kedua Maksudnya gimana sih Saya gak ngerti Nih Jadi guys Kalau ada kata-kata Together with Nih Ada kata-kata as well as Ada kata-kata Along with Atau Ini along with ya Ada kata-kata Along with Gitu kan Maka Untuk menentukan Kata kerja ini nih Untuk menentukan Kata kerja ini Itu harus Difokuskan Ke subject Yang pertama Everyone Gitu Jadi jangan terkecoh Dengan subject Yang kedua ini Her friends Gitu kan Jangan terkecoh Oke Nurul Together with Her friends Is The most beautiful Dikandangkan Subject yang pertamanya Adalah Nurul Ini Together with Accompanied by Along with As well as Artinya adalah Yang bersama Yang bersama Artinya tuh Berarti kan emang Fokus subjectnya Kan kesini kan Kesubjek yang pertama kan Bukan yang kedua Betul Lagi nih Raka and Panji As well as me Yang bersama denganku Tag the new course Mengambil kursus yang baru Kenapa tag Kenapa Enggak takes Gitu kan Ya dikarenakan Subjectnya adalah Raka and Panji Raka and Panji Sama halnya Day kan Oke Jadi jangan terkecoh Dengan me nya ini Oke Arif As long Atau Arif Along with Yoko and Ijal Lives tuh kan Verbnya menggunakan S Dikarenakan Subjectnya Singular Arif Oke Arif kan sama halnya Dengan he kan Jadi he leaves the class Kasarnya begitu He leaves the class Nurul is the most beautiful Ya Kata-kata yang bersama ini Cuman Apa ya Cuman penjelasannya aja Kayak gitu Jadi jangan terkecoh Kalau ada kata-kata Together with Accompanied by Along with As well as Sama as long as Oke Jangan terkecoh Mana subject Mana verb Subjectnya singular atau plural Verbnya juga nih Singular atau plural Itu basic ya Basic Twofold Itu fundamental banget Buat twofold Oke Sampai sini dulu Paham Kalau ada pertanyaan Silahkan You guys Any question If there is no question I will continue Sir Siapa nih Seru nih Mau marius Oke I forgot sir How we know To Membedakan Accountable And Accountable Oke Accountable sama Accountable How can we differ Accountable sama Accountable Karena ini berperan penting Subject and verb agreement Itu pasti Dikecohnya ya Dengan Materi Accountable-nya Karena kan Yang terkata saya bilang Subject and verb agreement Dalamnya itu ada verb Ada countable sama Accountable Gitu kan Ada singular Plural Dan lain-lain Gimana sih cara bedainnya Ya Yang pertama adalah Kalau misalkan Accountable Itu biasanya Liquid Cair Cair Kalau Accountable Gak mungkin Buku cair Oke Yang pertama Cair Liquid Oke Terus aja ya Liquid Itu pasti Uncountable Oke Yang kedua Itu adalah Itu Hitungannya Hitungannya bisa per kilo atau per gram Kayak misalkan Sugar Benar tuh Rice Betul-betul Rice Kayak gitu Gandum Apalagi Sugar Coffee Yang serbuk-serbuk gitu Itu pasti Uncountable Betul Yang ketiga Ya ini What is serbuk In English I forget Can you find it On Google Or even on Dictionary What is serbuk In English No it's like powder It's like powder It's like powder Betul-betul-betul Itu pasti Uncountable Dan yang ketiga Itu adalah Abstract Ngekelihatan Abstract tuh Kayak misalkan Happiness Kebahagiaan Kan itu kan Nggak lihat ya Gimana emang happiness tuh Maksudnya Kebahagiaan tuh gimana Kan nggak kelihatan ya Oke Kepersayaan diri Confidence Nggak kelihatan Itu pasti Uncountable Sedangkan yang Uncountable tuh Gampang Bisa ada hitungannya Satu dua Satu botol Dua botol Satu apa lagi Satu buku Dua buku It's easy Everyone Nggak akan di kilo kan ya Nggak akan di kilo Nggak akan di gram kan Kayak gitu lah Sit Itu bagaimana caranya Membedakan Uncountable sama Uncountable Dan pasti ada beberapa Yang mengkecoh Kayak misalkan roti Bread Itu apa tuh Contable Uncountable Roti Contable Roti tuh Uncountable Everyone Karena dari gandum From From the Grain Oke So that's why Bread Itu Uncountable Nggak bisa dihitung Itungannya Nggak bisa dihitung Sama kayak Sob Sabun Itu juga Uncountable Meskipun sabunnya Batang ya Still Uncountable Oke Kayak gitu Oke Gitu ya Next nih Terakhir nih Oke Nah Hati-hati dengan Bentukan Neither Sama either Be careful Everyone Dengan bentukan Neither Sama either Oke Besok kita masih Subject in For agreement ya Sama latihan soalnya Oke Ini adalah Ini langsung Introduction lah Ini introductionnya Langsung berat ya Langsung subject in For agreement Tanpa pronoun Accelerate Because I'm sure The reason you take Tufal is Basically you know Right About the basic grammar Ya Hati-hati dengan Neither Sama either Everyone Come with sidekick Nor or or The subject That's closer to the verb Determine the number Which will be Single or plural Jadi intinya adalah The verb is determined By the second subject Ini kebalikan yang tadi guys Kalau yang tadi kan Subject yang pertama ya Yang menentukan verbnya Nah kalau yang ini Yang kedua Yang menentukan verbnya Contoh Tapi harus bawa pasangannya guys Kan pasangannya kan Emang Neither sama nor Either sama or Kan pasangannya Betul Nah jadi Neither the principle Nor the teachers Are Kenapa ini are Dikarenakan Subject yang keduanya Adalah Plural Teachers Makanya are Sama juga ini Either the teachers Or the principal Has To be responsible Harus bertanggung jawab Kenapa ini has Dikarenakan Subject yang keduanya Adalah principal Kepala sekolah Satu Subject yang keduanya Singular Maka verbnya juga harus Singular Everyone ya Khusus untuk Kayak gini nih Neither sama or Either sama or Gitu ya Yang harus membawa Sidekicknya Membawa pasangannya Kalau ada neither Pasti ada nor Kalau either Pasti ada or Nah menentukan kata kerjanya Gimana Fokus ke subjek Yang kedua Lawannya yang tadi Yang Accompanied by Along with Together with Kayak gitu Oke everyone That's all My material For today Next meeting Still about Subject and verb agreement But with exercise Next meeting again Lagi Kita Next meeting Kayaknya kita akan Menggunakan modul Oke dari awal Udah di download Semuanya modulnya ya Oke you have Downloaded all the modules Udah ya Oke Sip everyone Sampai sini dulu Is there any question Oke Any question I love you I love you No sir Clear ya Today Wasallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you guys See you Thank you sir You're welcome Sampai jumpa